Jadi disini ada.. Kalian bisa nebak gak sih ini apa? Hayo apa nih? Ini coba aku buka ya Nah jadi ini tuh namanya kue lontar Bukan kue lontar ya Bukan kue lontar ya Jadi kue lontar ini tuh aslinya dari Sorong, Papua Tapi kabar baiknya kalian gak usah nih jauh-jauh ke Sorong Kalau kalian ada di Geja Kalian bisa beli kue lontar ini Dengan harga? Harganya sekitar 27 ribu rupiah Sebesar ini 27 ribu Nanti kita bakal coba ini Terus yang kedua Ada Langhan brownies Ini tuh bentuknya memang mirip tapi ini tuh beda jenis gitu ya Yang satu tuh kayak pie, yang satu tuh brownies Nah ini kalau kalian penasaran Tunggu yang kita sebentar lagi mau review Jadinya yang sama tuh mungkin karena ada toppingnya aja Atau toppingnya Yes Dan yang ketiga Kita ada Paisala Chobi Aku pernah makan Paisala Belum pernah Nah belum pernah kan Aku juga belum pernah Makanya aku penasaran banget sama Paisala Chobi ini Tapi denger-dengar UMKM ini pernah dapet penghargaan juga loh Dari Bupati Sleman Oh iya? Wah keren banget sih Nah ini kita sekarang cobain rasanya Masa terhormat bisa memakan ini Iya ini isinya berapa ya? Ada tiga dikali Tiga Sembilan Nah isinya itu sembilan harganya Untuk Chobi harganya 27 ribu rupiah Nah ini sama Sama Eh kalau ntar harganya 27 ribu rupiah Eh 27 ribu rupiah Ini bentuknya kayak gini kuenya Pai nya Ini Pai ya lebih ke Pai Ini Paisala Masalah banget sih sama Paisala Nah jadi kita cobain yang mana dulu Hmmmm Hmmmm Saya bingung Kita coba yang Chobi dulu aja Yang Chobi Oke Kita coba yang Chobi Satu Satu Oh di seal lagi ya Oh iya jadi ini ada dibuka Terus ada seal nya lagi Ada dibuka lagi Crunchy nya tetap dapat Iya Oke 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 jadi Ini tuh Paisala tuh aku sama sekali Belum pernah coba sih Langsung ya coba ya Langsung Langsung Heh Unik banget Rasanya tuh Kayak yang mana yang dijelasin ya Kayak Gak bisa dijelasin ya Kayak selain nanas Kayak selain nanas Selain mungkin kayak gini rasa ya Ada asamnya sedikit Terlalu manisnya Kalau aku suka Karena ini gak terlalu manis Ya Jadi kalau kita makan banyak tuh Gak enek gitu Nah Jadi lanjut Kita akan review Langhan brownies Wah ini kayaknya Lembut sih Ini semua aja ya Nah ini ada rasa tiramisu Aku bagi dua Terus ada rasa Oreo Lalu ada green tea Coklat Lalu ada Ini kayaknya Ini deh kayak Apa tuh yang ada crunchy-crunchy Nutella Nutella ya Ofomaltine Nutella atau Ofomaltine gitu sih kayaknya Karena dia gak cuma coklat Tapi kayak ada crunchy-crunchynya gitu Waktu diiris Nah jadi kita mau coba dulu yang Tiramisu Tiramisu Tiramisunya kerasa banget Iya Dan rotinya pun Browniesnya pun lembut Iya Jadi Kalian jangan bayangin Browniesnya itu tuh Kayak keras gitu Tapi ini tuh Kayak lumer gitu ya Kayak lembut Lumer gitu Enak kan? Kita coba prosesan gitu Lanjut Nah Ini yang kedua Adalah Oreo Ini adalah Oreo Ini gak terlalu keliatan Karena dia warnanya Hampir nggir sama browniesnya Gimana ya Kalau mendeskripsikan ya Rasa Oreo Iya Rasa Oreo Kalau ini Ya rasanya Oreo gitu ya Hahaha Ya rasa Oreo Kalau aku sejauh ini Aku lebih suka yang tiramisu Karena Gak tahu sih Tadi lebih lumer Lebih melalang Toppingnya pun lebih sweet Toppingnya juga lebih sweet Nah sekarang kita coba yang green tea Aku tuh suka banget sama green tea Jadi kita harus coba untuk yang green tea Nah ini yang green tea Kita coba ya Kita coba ya Topping green tea nya sih lebih manis Kalau dibandingkan dengan green tea Biasanya Green tea nya lebih manis Tapi cocok juga sama green tea Iya Bener Tapi ternyata aku lebih suka yang tiramisu sih Segala ini Hahaha Kamu suka yang mana Udah ada tiga nih So far sih yang tiramisu Cuma aku kok tetap tertarut dengan yang coklat itu Yang terakhir itu ya Yang coklat ya Ini Ini Yang terakhir Rasa terakhir dari brownies Langhan Saya coba Kayaknya ini tuh Wah ini kayaknya enak banget sih Iya Nah ini Jadi ini tuh Kayak ada crunchy-crunchy nya Ini gak coklat biasa sih Kayak Oppo Martin atau Nutella gitu Eh Ini ternyata ada coklatnya ya Iya Jadi sebelum Ternyata guys Ini sebelum Ada topping di atasnya itu Ada brownies nya sendiri Itu udah ada coklatnya Jadi ini tiga lapis Tiga lapis Gila Ini Crunchy nya Crunchy banget Juara sih waktu Juara 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 Oke ya Gak 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 Kalau so far Setelah mencoba keempat rasanya Ternyata aku beralih hati Aku kelain hati Aku lebih suka yang coklat Ikut Ikut Idem aku Ya sebenernya semuanya tuh enak Cuman Yang lebih mengena di hati itu Tiramisu sama coklat Tapi tetep coklat Juara sih Juara sih Karena dia gak cuman lumer Tapi ada crunchy-crunchy nya gitu Enak Tapi yang lain tidak kalah enak Ya yang lain juga gak kalah enak Selanjutnya kita coba Makanan yang terakhir Wah Ini makanan yang terakhir Makanan manis yang terakhir Makanan manis Kue lontar Kue lontar Ini tuh tebel guys Jadi ini tuh Nih segini Ini tuh bener-bener Tebel Pai tapi tebel Kita mau coba Nah jadi kita udah potong-potong kuenya Kue lontarnya Kita coba ini dari kamu dulu nih Oke Oke Jadi ini yang pertama Adalah rasa keju Oh Jadi dalamnya tuh ada kayak semacam pudingnya gitu ya Ini kayak apa ya Kayak Kayak pie susu kali ya Cuman ini berukuran besar gitu Iya Oke kita coba Gak terlalu manis Dan isiannya tuh Fresh gitu Empuk banget Wow Wow Spits first ya Spits first ya Spits first ya Nah jadi Rasanya tuh lembut banget Lembut banget Jadi kalau biasanya kalian makan pie susu itu kan di tengahnya kayak ada susunya ya Hmm Ada susunya dan kadang sedikit lengket karena ada caramelnya Ini tuh Lembut sih Lembut banget Gak bisa dideskripsikan Kalian coba aja deh Kalian yang suka pie susu pasti bakal suka ini Karena aku sendiri suka pie susu dan ini nikmat Dan kalian makan dikit aja udah kenyang Iya Dengan 27 ribu ini bisa seharian kenyang Kalian bisa nih bagi-bagi sama keluarga, sama temen-temen gitu Enak Nah kita mau coba yang rasa kedua nih Yang kedua Yang kedua Ungu ya Ini yang ungu Rasa taro Kita langsung coba ya Hmm 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 Karena aku suka taro jadinya ini enak banget Ini enak Kalau aku Lebih juara yang keju sejauh ini Kalau kamu Aku yang taro Yang taro dia Semoga kamu jadi tim keju ya, jangan jadi tim taro Waduh Harus tim taro dong Keju Keju tuh udah mainstream Eh Ngomongin mainstream ini ada yang gak kalah mainstream sebenernya Green tea Nah kita mau coba nih Oke jadi ini udah Varian terakhir ya Varian terakhir Varian terakhir itu ada green tea Terakhir kita coba Jadi kalau dari topping green tea nya itu ada Hmm Essence-essence heart nya Sensasi Sensasi Mean Ya betul Wow Jadi gimana Juaranya yang Rasa apa nih Green tea Waaaah Dia memang gak konsisten teman-teman Maaf ya tim keju Kalau saya tetap taro Kamu setia ya Oh iya Setia kamu setia Tunggu Nah jadi Kalau aku dari ketiga varian ini Dari keju Taro sama green tea Ternyata aku pindah ke lain hati lagi Aku lebih suka yang green tea Rasanya tuh Manis Ada min-min nya Jadi enak sih Kayak gak bikin enak gitu Iya Enak Kalau dia mah tetep tim taro Ya udah lah Nah jadi Kesimpulannya Kesimpulannya adalah Semua makanannya itu overall enak Tapi kalian kalau gak percaya nih ya sama kita-kita Kalian boleh deh coba sendiri Kalian beli aja lewat aplikasi titipku Ya betul Karena apa? Karena disana ada diskon dan gratis ongkir Nah caranya pakai gratis ongkir tuh gampang banget Pada saat kalian check out Masukin aja kode promonya Gratis ongkir Tanpa spasi Jadi Kalian mau beli semua makanan kita tadi itu Kalian gratis ongkir Langsung dikirim ke rumah kalian Hmm Oke Oke Sekian dulu review dari kita Sampai bertemu Kapan-kapan Dadah